Halo guys balik lagi dengan boss ayam nah kali ini gua akan bahas mengenai worldboss ya karena banyak yang tanya juga tentang si worldboss muka dicoro ini jadi sebetulnya sih kayaknya sih agak general ya mungkin yang beda cuman di muka dicoro stage 3 aja yang centi coro ini soalnya yang lain lain sih rata-rata kalian cuman perlu pakai full boot attack aja sih ya mungkin tergantung line-up kalian juga ya kalau masih belum kuat ya mungkin harus pakai Demik Reduction kevoke gawa jadi kalau kita ngeliat di sini ada tiga ya centi kohai centi senpai sama centi coro lah untuk centi kohai ini skillnya biasa banget jadi dia cuman Inggris di Mcfree sama yang terberset jadi ini kalian pakai line-up terbit line-up biasa aja ya jadi line-up buat pvi biasa amai bisking golden ball buat shatter dan kalau kalian punya sumbiman juga bagus kemudian kalau untuk centi senpai ini bedanya dia bisa follow-up ya jadi lebih sakit dan follow-upnya ini demiknya ke ini satu baris ya satu row di kalian harus perhatiin unit kalian tuh darahnya itu sudah cukup nggak untuk ngelawan si centi senpai nah ini ya ini untuk tiara dua sama tiar tiganya sih nggak ada ini ya nggak ada perubahan banyak sih ya oke kemudian yang terakhir nah ini yang hari ini dan mau gua langsung coba praktekin aja itu centi coro jadi si centi coro ini blok ratenya gede banget ya karena dia memang ada skill untuk naikin blok dan yang paling bermasalah itu di stage tiganya ya jadi kalian ngelawan dia itu dia itu bisa ngereflek ke demik refleksnya itu kayak kabuto ya jadi jadi refleksnya itu ke semua tim walaupun yang nyerang itu satu orang nah ini bahaya terutama buat support kalian yang biasanya dat darahnya dikit ya kayak si dokter jenis demiknya extra demik ya jadi sama seperti refleksnya sih karena si kabuto makanya itu memori extra demikres itu penting banget untuk kalian naikin ya karena ini bisa ngebantu kalian selain dibuat lawan boros juga bisa buat lawan si mukade coro makanya itu salah satu hal yang lumayan gua prioritasin dan nambah BP nya juga gede kok jadi bagus juga buat di di BP top BP ya lumayan buat tamer lah ya nah ini ekstra demikres selalu demikres ekstra demikres oke jadi kita praktekin aja langsung ya Oh ya sebelum itu jangan lupa untuk ini ya scan ya Jadi kalian bisa dapat kalau hoki itu bisa sampai 60% bersek ya cuman ini gua lagi sial banget yang gua cuma dapat 20% bersek tapi enggak papa kan kita cuma demo aja untuk ini lumayan ya rewardnya ya dan bisa di exchange kayaknya gua udah pernah rekomendasiin ini jadi kalian bisa ambil ini wajib Star Ascension sama Club Gear bonusnya kemudian ya mungkin kalian bisa yang silvernya ambil grappler badge atau yang lain juga enggak masalah kemudian yang Brown sini kalian bisa ambilin sesuai dengan kebutuhan kalian medal ya terutama ini berguna banget buat awakening ya karena awakening itu banyak harus naikin level karakter rendah ya evolution in mereka ya Nah itu bisa berguna banget material-material dari muka dicoro kita coba langsung serang ya jadi lineup gua full-damage ini seperti lineup boros gua sih jadi amainya gua gua taruh depan sini karena musuhnya raya depan ada namanya gua lumayan badak jadi attack pertama dan attack ketiganya itu dia attack basic attack basic tanknya turut ya kalau cantikoro dia kelemahannya full-up cuman kalian enggak usah khawatirin ini soalnya kalau kalian main full full pvibut kayak gua sih enggak ada masalah harusnya karena ya karakternya yaitu itu aja sebetulnya hai oke enggak ini tampilan ngebaknya ini yang bermasalah nih jadi kita abc ketek dulu kita yang kulti amai sama golden ball dulu ya karena energinya kita cuman dapat dua kali ulti aja di term pertama karena kita enggak punya shield shield yang 6 bisa ningkatin energi oke nah turn dua kita baru nyalain ultimate si silver fang ya nah gini gua auto aja nah ini sobi mainnya gua nggak ulti dulu ya soalnya darah gua masih banyak juga dan heal gua ini kan masih jalan ya jadi kita manfaatin aja bonus injury damage nya wah ini salah nih harusnya ulti nih oke nah sekarang baru zombie main kita ultimate nah kurang lebih kayak gini aja sih jadi kalau line up gua kayak gini mungkin kalian line up nya juga mirip sama gua ya karena line up gua ini line up ya mungkin semi free to play ya karena gua ada silver fang mungkin kalian nggak punya silver fang bisa di replace sama karakter lainnya kalau temen gua ada yang sama-sama pakai karakter internal injury bahkan kayak bagusan dipakai supaya bisa ngasih internal injury aja gitu karena kalau zombie main ada internal injury ultimate damage nya nambah ya oke nah ini kita skip aja untuk phase 2 sih nggak banyak berubah ya jadi strateginya sama cuman bedanya musuhnya dapat bereset jadi mungkin demiknya lebih banyak aja kita matiin dulu ultimate silver fang sama ultimate zombie main ya nah untuk phase 3 ini beda dikit ya karena kalian bakalan ngelawan muka dicoro yang punya reflect jadi saran gua kita pakai ini ya supaya bisa lebih badak ya mana sih kabut tuh oke kurang lebih kayak gini ya kalian mainnya full tank aja sih supaya nggak bunuh diri nanti gua demik bonusnya pakai glory bus karena glory bus gua ini karena glory bus gua ini tuh ada setsuit ya jadi nggak bakalan mudah mati ya nah kalian lihat reflect demiknya sakit banget itu sampai jumpa sampai jumpa Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton